Ciri cewek yang dewasa dalam menjalin sebuah hubungan Hai semua, dengan saya Riki Selamat datang di channel Cinta In Bagi kamu yang kini telah beranjak dewasa Atau sudah menginjak usia 20 tahun ke atas Tentu ingin menjalin hubungan yang berbeda dari saat masih remaja Hubungan percintaan orang dewasa dianggap lebih mengedepankan logika Dibandingkan hanya perasaan semata Kamu mungkin ingin dianggap telah dewasa Sehingga ingin meninggalkan sifat kekanak-kanakan yang bisa ditemui saat remaja Namun perlu ada acuan yang bisa menilai kedewasaan seseorang dalam menjalin hubungan Berikut ini 10 ciri cewek yang dewasa dalam menjalin sebuah hubungan 1. Tak sulit untuk menjadi apa yang diharapkan oleh pasangan Jika pada saat masih remaja, mungkin kamu masih egois mementingkan dirimu sendiri Perbeda saat sudah dewasa, dimana untuk menjadi apa yang diharapkan dan diinginkan oleh kekasih Bukanlah perkara sulit, karena kamu pun tak akan lebih mementingkan egomu Namun akan berpikir mengenai sikap yang bisa membawa hubungan kamu dan pasangan Ke arah yang lebih jauh ke depan 2. Tidak perlu saling kontak seharian Orang dewasa sangat menyadari pentingnya sebuah waktu yang harus diberikan kepada pasangannya Untuk menyelesaikan kegiatan yang dilakukan sehari-hari Hal ini jelas berbeda pada saat masih remaja Dimana komunikasi harus terjalin setiap waktu Mereka yang sudah dewasa akan berpikir jika tak bersama setiap waktu Atau tak saling berkabar setiap jam Adalah hal yang dimaklumi mengingat keduanya sama-sama sibuk Karena sekali mereka bertemu, maka akan banyak hal yang bisa mereka bicarakan 3. Kamu tak ingin merubah sikap pasangan Memaksa pasangan untuk mengubah sikapnya Jelas bukan solusi yang tepat dalam menjalin sebuah hubungan Bagi orang dewasa, memaksa pasangan untuk menjadi apa yang kamu inginkan Merupakan hal yang paling dihindari Karena mereka lebih memilih untuk mengisi kekurangan pasangan Dengan kelebihan yang mereka punya Orang dewasa pun sadar betul untuk cepat-cepat mengubah sikap mereka Yang dianggap hanya akan merugikan hubungan tanpa harus dipaksa oleh pasangan 4. Melihat sudut pandang yang berbeda dari pasangan Hubungan tidak akan berakhir hanya karena kamu tak setuju dengan pendapat pasangan Bagi orang dewasa yang menjalin hubungan, mendengarkan perspektif pasangan mereka adalah hal yang menyenangkan Karena mereka bisa melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda Mereka akan menjadi pendengar yang baik dan tak akan seketika langsung kesal atau marah Saat mendengar jawaban yang berbeda dari apa yang kamu pikirkan Menghargai tiap jawaban pasangan adalah hal yang dijunjung oleh orang dewasa 5. Tidak takut untuk membicarakan masa depan Saat remaja, membicarakan masa depan mungkin masih menjadi hal yang tabu Berbeda dengan orang dewasa yang merasa jika saat ini adalah momen yang paling tepat untuk membicarakan masa depan Tujuan pun telah ditargetkan pada pertama kali mereka menjalin hubungan Yaitu ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius Yaitu sebuah ikatan suci pernikahan Berbicara masa depan mengenai impian pernikahan atau rumah impian adalah topik seru yang mereka selalu bicarakan 6. Menunjukkan bentuk kasih sayang secara nyata Saat masih remaja, permainan kata-kata manis masih menjadi makanan setiap hari para muda-mudi yang menjalin kasih Namun jika sudah dewasa, mereka lebih senang untuk mengungkapkan perasaan mereka melalui sebuah sikap nyata Baik dari bentuk sentuhan atau pujian Terkadang berpegangan tangan menjadi sebuah cara yang menunjukkan bahwa pasangan merasa aman saat berada di samping kekasih Atau memasak makanan favorit pasangan juga menjadi bentuk kasih sayang nyata yang sering dilakukan oleh orang dewasa 7. Tak lagi cemburu dengan pasangan Ketika sudah dewasa, jumlah teman pun akan bertambah Baik teman pria ataupun wanita Meskipun pasangan kamu lebih banyak berteman dengan lawan jenis Maka orang dewasa pun tak akan mempermasalahkan persoalan ini Bukan saatnya lagi untuk terus merasa cemburu Karena orang dewasa sangat berpegang teguh pada komitmen yang telah mereka buat di awal hubungan Kepercayaan yang mereka bangun pun lebih kuat Sehingga rasa cemburu pun akan jarang membumbui hubungan mereka 8. Bertanggung jawab atas kesalahan Baik sengaja ataupun tidak, kamu pasti pernah melakukan kesalahan saat menjalani hubungan Tunjukkan sifat dewasa kamu dengan bertanggung jawab dan mau mengakui kesalahan tersebut Lalu berusaha sedemikian rupa untuk memperbaikinya agar kesalahan itu tidak terjadi lagi Jika ini berhasil diterapkan, maka kamu dan pasangan akan sama-sama tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa 9. Berani melakukan perubahan Sikap dewasa yang wajib kamu miliki dalam hubungan yaitu berani melakukan perubahan Dimana kamu dan pasangan punya komitmen untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik Hal ini bertujuan agar perjalanan hubungan kalian bisa lebih baik Jika kamu dan pasangan menjadi pribadi bijak, tentu saja hal baik ini akan berdampak pada hubungan kalian, bukan? 10. Menyelesaikan masalah dengan cepat Masalah tidak akan pernah luput saat kamu menjalani sebuah hubungan Seringkali masalah terjadi karena kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan Saat sedang dirundung masalah, sebisa mungkin usahakan untuk segera menyelesaikannya Jangan biarkan masalah berlarut-larut, bahkan hingga menjadi angin lalu Dan cari solusi secara bijak Oke sobat, itulah tadi 10 ciri cewek yang dewasa dalam menjalin sebuah hubungan Memiliki sikap dewasa sangat penting dalam hubungan percintaan Agar hubungan kalian bisa langgang terus Nah, apakah kamu punya ciri-ciri tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa